Intro Brand new house dengan private lift, desain baru, approve banget buat kamu yang nyari rumah dengan konsep yang baru. Citraland hadir kembali dengan rumah yang sangat luar biasa. Penasaran bagaimana dalamnya? Yuk kita mulai house tournya! Oke sahabat TV ini adalah fasad depan rumahnya. Tipe aquamarine ini memiliki luas tanah 264 meter persegi dengan dimensi 12x22 dan juga luas bangunan 366 meter persegi. Untuk konsep rumah ini sendiri bisa kita lihat memiliki konsep mediterania yang fresh. Kenapa? Yang pertama karena terdapat permainan maju-mundur pada fasadnya sehingga bangunannya lebih dinamis. Kemudian juga ada permainan lengkungan pada area welcome area yang membuat rumah ini makin menawan. Kemudian yang kedua pada bagian railing di balkoni atasnya menggunakan minim frame sehingga terlihat lebih minimalis. Dan yang terakhir terdapat penggunaan French window yang menjadi ciri khas mediterranean house. Rumah ini memiliki karpot untuk dua mobil sahabat TV dan juga lengkap dengan kanopi dan juga masih ada garasi yang muat untuk dua mobil juga. Dan tidak lupa rumah ini juga dipercanti dengan landscape, taman di bagian area depan dan juga di area welcome areanya. Yuk sekarang kita lanjut ke welcome areanya. Welcome area ini sangat unik karena terdapat lengkungan pada pilar-pilar yang sudah kita bahas tadi. Jadi bikin impress orang ketika masuk ke dalam rumah ini jadi makin suka gitu ya. Lalu di bagian kiri kanannya terdapat area yang bisa sahabat TV gunakan sebagai tempat sepatu. Dan yang terakhir untuk pintunya sudah dilengkapi dengan smart door lock. Yuk sekarang kita lihat ke dalam. Oke sahabat TV ini adalah area foyernya di mana area foyer ini sendiri terpisah dari area ruang utamanya. Dan bisa sahabat TV gunakan untuk menerima tamu. Nah kemudian di sini terdapat satu bench lengkap dengan coffee table. Kemudian wall panelnya sendiri terbuat dari bahan kayu jadi makin tropis. Dan tidak ketinggalan ruangan ini masih dipercanti lagi dengan panel light di atasnya. Jadi vibesnya itu seperti villa ya Januar? Betul, memang konsep interiornya sendiri mengusung konsep tropis namun masih ada unsur mediteraliannya. Sekarang lanjut ke area selanjutnya. Kemudian di sini juga terdapat inner courtyard yang juga menjadi void untuk area foyer. Udara di sini sangat sejuk karena voidnya tinggi ya pastinya. Kemudian untuk area ini juga menjadi pemisah antara area foyer dan area utama rumahnya. Sebelum kita lihat ke dalam, yuk kita intip dulu kamar tidur dan kamar mandinya. Wah, ini cantik banget ya warna birunya sahabat Dibi. Seperti konsepnya, Mediterranean memiliki penggunaan warna kontras tetapi tetap menyatu dengan interiornya. Contohnya warna biru ini sangat cantik jika dibadukan dengan warna putih dan hitam. Kemudian untuk kamar tidur ini bisa sahabat Dibi jadikan kamar tidur tamu maupun orang tua. Di sini sudah dilengkapi bed, kemudian nakas di samping kiri kanannya, dan juga terdapat meja di bagian depan bed yang bisa sahabat Dibi fungsikan untuk meja bekerja maupun meja rias. Dan nggak lupa, di bedroom ini juga masih dilengkapi wardrobe. Dan semuanya berwarna putih, jadi membuat bedroom ini makin cantik. Yuk sekarang kita lihat kamar mandinya. Untuk kamar mandinya sendiri sudah dilengkapi dengan wastafel, kloset, dan area shower yang terpisah. Untuk lantai dan dindingnya juga sudah menggunakan keramik, jadi makin terlihat mewah. Yuk sekarang kita lihat area utamanya. Nah oke sahabat Dibi, sekarang kita sudah berada di area utama dari rumah ini. Di sini terdapat open living dining yang sangat lega sekali karena tidak ada sekat di antaranya. Nah sekarang kita bahas dulu di area living roomnya sendiri. Nah sahabat Dibi, di sini areanya terang sekali karena di kiri dan kanan dari area living room ini terdapat jendela, jadi cahaya yang masuk bisa dimaksimalkan di pagi dan sore hari. Nah di sini juga terdapat satu sofa 3 seater, dan juga ada satu side chair, satu cover table, dan juga kabinet lengkap dengan TV-nya. Nah sekarang kita bahas di area dining roomnya sahabat Dibi. Oke sahabat Dibi, ini adalah area dining roomnya. Tapi sebelum itu, CC mau kasih tau nih, di tipe aquamarine ini sudah dilengkapi dengan private lift yang ada di sini loh. Jadi lift ini bisa kalian gunakan untuk naik ke lantai 2. Oke kita lanjut ke dining roomnya. Sebagai ilustrasi untuk show unit ini, terdapat dining table berkapasitas 6 orang lengkap dengan pendant light di atasnya. Kemudian kita mundur, di belakangnya terdapat island yang bisa sahabat Dibi gunakan untuk menyiapkan sarapan maupun dinner di sini. Island ini sudah dilengkapi dengan sink dan juga 2 kursi. Untuk top table-nya sendiri tentunya menggunakan marmer. Dan di belakang island sini, terdapat kabinet-kabinet yang bisa sahabat Dibi gunakan sebagai tempat oven, microwave, dispenser, kulkas, dan juga kabinet untuk gelas, piring, dan lain-lain. Kemudian di sebelah sini masih terdapat pintu menuju akses ke bawah, yaitu ke basement maupun ke atas untuk ke area ART dan juga ada mesanin yang sangat cantik. Yuk kita lihat ke atas. Untuk area ini sudah dilengkapi dengan kamar tidur dan kamar mandi ART. Kemudian di sini ada area untuk cuci jemur, dan ini nih sahabat Dibi ada area yang sangat luas, yang bisa sahabat Dibi tambahkan meja biliar atau mungkin dijadikan mini gym maupun mini studio. Nah area ini cocok banget, karena selain luas, pastinya juga estetik. Nah sekarang kita lanjut lihat area selanjutnya yuk. Nah sahabat Dibi, sekarang kita sudah berada di area backyard-nya. Nah area backyard ini bisa dimaksimalkan untuk area bersantai yang bisa dilengkapi dengan landscape taman di sini. Area ini juga bisa dimaksimalkan untuk area barbabi ya, C. Betul banget. Enak banget ya kalau kumpul-kumpul sama keluarga waktu malam hari, atau mungkin ngopi cantik di pagi hari juga bisa. Nah selain itu, di samping backyard ini juga masih terdapat dapur kotor yang sudah dilengkapi dengan sink dan juga area untuk kulkas, kompor, dan lain-lain. Yuk sekarang kita lanjut ke lantai 2. Sampai Dibi, sekarang kita sudah berada di landing area dari latihan di bawah sini. Nah di landing area ini, sahabat Dibi bisa digunakan untuk area hobi. Dan juga di sini terdapat akses menuju balkoni, di mana void balkoni ini menyambung dengan area intercordial yang ada di bawah. Balkoni ini juga bisa sahabat Dibi gunakan untuk pilates atau olahraga yang membutuhkan ketenangan dan kenyamanan. Oke, lalu untuk lantai 2 ini sendiri dilengkapi dengan 2 kamar tidur dan juga 1 master bedroom. Yuk kita lihat ke master bedroomnya. Nah oke, sahabat Dibi ini adalah area master bedroomnya. Di area master bedroom ini sendiri nanti akan dibagi menjadi 2 tempat. Nah di tempat yang pertama ini adalah area walk-in closet. Bisa sahabat Dibi lihat, area walk-in closet ini sangat lega sekali. Dan juga di belakang ini ada built-in kabinet. Kemudian di sini juga ada meja area selengkap dengan kursi dan juga kaca yang sangat besar. Dan juga di belakang sini masih terdapat 1 kamar mandi and suite bathroom yang lengkap dengan 2 wastafel. Jadi nanti tidak rebutan ya antara suami dan istri. Kemudian juga ada closet dan juga ada area shower. Nah untuk area selanjutnya akan dibahas oleh Jinjin. Nah ini dia untuk area bedroomnya sahabat Dibi. Mediterranean banget ya. Apalagi penggunaan warna kayu membuat bedroom ini makin cantik. Lengkap dengan bench, lalu terdapat 1 kabinet untuk TV di bagian depannya. Dan di sampingnya terdapat chair. Dan ini nih area spesial dari master bedroom ini. Ada window seat yang bisa sahabat Dibi jadikan area untuk membaca buku, bersantai, maupun mencari ide-ide bisa banget nih di sini. Jadi gimana nih menurut sahabat Dibi? Tipe aquamarine ini sih benar-benar bagus banget ya. Dan kayaknya ini rumah pertama di Surabaya yang dilengkapi dengan private lift. Dan tentunya lokasi digital land tidak perlu diragukan lagi. Nah untuk rumah ini sendiri sahabat Dibi open price-nya dari harga 7 miliaran saja. Nah gak usah lama-lama buat sahabat Dibi yang ingin tahu info lebih lanjut dan juga private hustur bisa hubungi kita di nomor yang tertera di kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan juga komen di bawah ya kira-kira next kita harus review rumah di mana lagi nih. Dan juga follow Instagram kita at Dibi.ray dan juga TikTok at Dibi underscore Ray untuk info properti lainnya. See you on the next video. Saya Januar, saya JJ, Dibi Real Estate Indonesia, deliver the best property for you. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!